Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Latihan kali ini akan membantu kalian menggerakkan dan melemaskan pinggul, cocok buat yang habis duduk seharian, atau buat kalian yang sering merasa pinggul atau pinggangnya pegel, dan bisa juga buat para wanita yang sedang menstruasi. Siapkan tiga bantal kecil, seperti ini, agar ketinggiannya cukup, dua atau tiga. Ya, buat nanti. Oke, mari kita langsung mulai. Kita akan mulai dengan posisi berbaring. Dekatkan tumit kalian ke bokong, tangan di samping, lalu rasakan tulang ekor atau tailbone kalian ada di atas matras. Panjang, lalu inhale, exhale, aktifkan lower belly, tarik tulang ekor kalian masuk, rasakan seperti lower belly kalian naik ke atas, ke arah pusar atau belly button. Sekarang, lower back atau pinggang bagian bawah terasa menempel di matras. Inhale, panjangkan lagi tulang ekor, perhatikan ribcage kalian atau tulang iga, jangan sampai menonjol ke luar. Exhale, inhale, panjangkan lagi tulang ekornya. Rasakan bahwa gerakannya datang dari abdominus, dari perut, dan bukan didorong dari kaki. and then inhale, panjangkan lagi tulang ekor. Dua kali lagi, exhale, and inhale, exhale, tarik masuk tulang ekor, gunakan abdominus kalian, rasakan lower back atau pinggang bagian bawah menempel di matras. Inhale, inhale, sekarang kita akan melakukan pelvic call, inhale, exhale, tarik masuk tulang ekor, aktifkan abdominus, merasakan lower back kalian menempel di matras, lalu mulai aktifkan hamstring, dan bokong, bawah naik hips, naik ke atas. Inhale, and exhale, turun mulai dari punggung bagian atas, tengah, lalu bawah pinggul tulang ekor. and exhale, tarik masuk tulang ekor, rasakan lower back ada di atas matras, bawah naik, pinggul, bokong, pinggang, and inhale, exhale, tarik masuk tulang ekor, hamstring, bokong, bawah naik ke atas, rasakan bahwa lutut kalian tetap dalam posisi paralel, jangan dibiarkan kaki kalian membuka seperti ini, tapi lutut tetap dalam posisi paralel, inner thigh-nya atau paha bagian dalamnya aktif. Inhale, and exhale. Dua kali lagi. Inhale, exhale, satu kali terakhir, stay di sini sebentar, lalu bayangkan kalian menjatuhkan pinggul sebelah kiri, pinggul sebelah kanan tetap di atas, lalu dorong naik, lalu jatuhkan pinggul sebelah kanan, kiri tetap di atas, dorong naik. Kiri, lalu naik lagi, kanan, naik lagi, gunakan bokong kalian untuk mendorong pinggul naik. Satu kali lagi setiap sisi. Naikkan sedikit lagi, dorong pinggul ke atas lagi, inhale, exhale. Sekarang, buka tangan, lebar ke samping, di position, lutut kalian tetap terpisah, tetap di posisi yang tadi, sekarang kita akan menjatuhkan lutut ke kiri dan ke kanan. saya jatuhkan ke sebelah kiri, sisi sebelah kanan saya memanjang, bawa kembali ke tengah, lalu ke kanan, kembali ke tengah. ketika menjatuhkan lutut, rasakan seperti ribcage atau tulang iga, tetap mengarah ke atas, tidak ikut berputar ke samping. satu kali terakhir. Sekarang, bawa tangan kalian ke atas, overhead, lurus, boleh dibuka sedikit. saya akan mulai dari kaki kiri, angkat kaki kiri ke tabletop, lurus ke atas, flex kakinya, coba panjangkan tulang ekor sebisa mungkin, dan tahan ribcage di dalam, jangan sampai menonjol keluar. lalu turunkan kaki kiri lurus, reach out point, bawa naik ke atas, flex lagi. dan kemudian, inhale, exhale. Turun, rasakan, gerakannya datang dari hips, lalu ketika kalian bawa naik, seperti dilipat dari hips. dua kali lagi. satu kali terakhir. point, tekuk, kita ganti kaki. lurus ke atas, flex, seperti heels, atau tumit, menendang ke arah langit-langit, jadi hamstringnya stretch. Turun, inhale. dua kali lagi. satu terakhir. point, tekuk, kembali ke lantai. oke, sekarang, angkat pinggul kalian sedikit, lalu letakkan tangan kalian di bawah pinggul, posisinya, kedua ibu jari, kira-kira ada, di, tulang ekor. oke, rasakan, lower back kalian, mulai mendekat ke matras, menempel di matras, dagu, sedikit, diturunkan, di tekuk ke arah dada, bawah satu kaki naik, satu kaki lagi naik. oke, lalu, tarik sedikit lutut, mendekat, lebih dekat lagi ke dada. sekarang, buka, jauhkan, tutup, tarik lagi ke dada. and exhale, inhale, and exhale, buka lebih lebar, jauhkan, tutup, dekatkan ke dada. dua kali lagi, satu kali terakhir, sekarang kebalikan ya, jauhkan, buka, tarik, baru tutup. inhale, exhale, dua kali lagi, jangan lepaskan abdominus, abdominusnya tetap aktif, supaya lower backnya tidak berat. and then, satu kali lagi, kembali ke tabletop, position, buka, telapak kaki kalian, bagian dalamnya, itu saling menempel. sekarang, lutut kiri, ditarik lebih keluar, lalu luruskan kaki kanan. perhatikan, bawa ketinggian ke dua, heels, atau tumit kalian, tetap sama. lalu, kembalikan ke tengah. inhale, sekarang ganti. lutut kanan, ditarik ke arah luar, tetap panjangkan tulang ekor, and exhale. lutut yang ditakuk, ditarik ke arah, seperti mengarah keluar dari pundang. satu kali terakhir, setiap sisi. rapatkan kedua lutut, satu kaki turun, satu kaki lagi turun. oke, sekarang, kita akan memerlukan bantal, atau cushion, ditumpuk di sini, saya akan pakai tiga. lalu, tempelkan punggung kalian, di pinggir bantal, dan, letakkan dada di atas, bantal. tangan di belakang kepala, tarik maju kaki sedikit, hilis mendekati bokong, buka dadanya, rasakan tulang ekor menyentuh matras, exhale, tarik masuk tulang ekor, bawah naik hips, ke atas, gara langit-langit, dada terbuka, and then exhale, bayangkan, kalian akan menaruh lagi, tulang ekor di atas matras, panjangkan tulang punggung, rilis panjang tulang ekor, saya akan adjust sebentar, supaya lebih enak. oke, ya, ini lebih pas, and then exhale, tarik masuk tulang ekor, tarik, 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 angkat bokong, dada terbuka, panjangkan tulang ekor, rasakan, kalian akan merasakan stretch di punggung, and dari punggung bagian atas, tengah, sampai ke bawah, sampai ke pinggul, exhale, bawah naik, bayangkan, dadah, hips, sampai ke lutut, itu seperti ada satu garis lurus, kita lakukan tiga kali lagi, rasakan tulang punggung kalian, punggung kalian memanjang, stretch, dua kali lagi, panjangkan tulang ekor, tulang ekor dipanjangkan ke arah tumit, sementara, kalian merasa seperti leher, bagian punggung, punggung bagian atas, leher sampai kepala, seperti ke arah sebaliknya, exhale, tarik masuk tulang ekor, hipsnya naik ke atas, pinggirkan lagi bantalnya, sekarang, menghadap ke saya, di atas siku, kaki lurus, badan bagian bawah, didorong ke atas, jangan jatuh, lalu tangan, di samping telinga, dan angkat satu kaki, kaki yang atas, bawah ke belakang, circle, dan lihat sedikit ke bawah, pandangan ke arah tangan yang di bawah, rasakan seperti badan sebelah kanan memanjang, angkat, circle, pindahkan ke depan, ke belakang, satu kali terakhir, kaki atas tetap ada di belakang, sekarang putar sedikit badan, sehingga dada mengarah ke matras, rasakan seperti tangan ditarik ke arah jari tangan, dan kaki seperti memanjang, ke arah sebaliknya, terbalik ke tengah, kembalikan kaki ke tengah, teguk, kita akan melakukan sedikit side bend, tapi kaki yang bawah akan tetap ada di teguk di atas matras, oke, badan jangan jatuh, seperti didorong naik tinggi ke arah langit-langit, inhale, kaki atas lurus, kaki bawah tetap di teguk, dorong lagi, badan kalian, semakin tinggi ke arah langit-langit, and then, tarik kakinya, teguk lagi kembali ke posisi semula, inhale, exhale, dorong lebih melengkung lagi, lebih tinggi naik ke atas, and then, inhale, inhale, naik, lurus, exhale, inhale, exhale, turun lagi, satu kali terakhir, kita ganti sisi, oke, di atas siku, kedua kaki lurus, tangan lurus di samping telinga, kaki yang atas naik, bawa ke belakang, circle, kecil saja, yang penting kaki kalian terasa memanjang, satu kali terakhir, kaki yang di atas tetap di belakang, lalu putar badan kalian, lalu putar badan kalian, dadah mengarah ke matras, panjangkan tangan, panjangkan kaki, satu kali lagi, kembali ke tengah, kembalikan kaki ke tengah, sekarang kita akan melakukan side-down, kaki yang di atas tetap ditekuk, satu kaki lurus, dua kali lagi, inhale, dorong badan melengkung tinggi ke arah langit-langit, inhale, satu kali terakhir, kita sudah selesai, semoga latihan tadi membantu kalian untuk melemaskan pinggul, terima kasih. selamat menikmati.